Intro Anda menyaksikan Breaking News CNBC Indonesia Kita langsung bergabung ke kantor Komisi Pemilihan Umum di mana pasangan Capres, Cawapres, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mendaftar untuk mengikuti kontes sesi Pilpres 2024 mendatang Selanjutnya kita simak bersama sambutan bakal calon presiden Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya Ketua Komisi Pemilihan Umum yang saya hormati dan seluruh anggota Komisi Pemilihan Umum beserta seluruh jajaran yang hadir yang saya hormati Bapak Seluruh juga terima kasih Buat izin terlewat yang saya hormati para pimpinan Partai Koalisi Perubahan yang saya hormati bakal calon wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Muhaimin Iskandar dan seluruh rombongan yang hadir bersama di sini Pertama izinkan kami menyampaikan terima kasih Apresiasi kepada Komisi Pemilihan Umum dan Bapak Seluruh yang telah berkenan untuk menerima kami pagi hari ini sesuai dengan apa yang kami harapkan untuk bisa mendaftar di hari pertama hari ini dan kami memang berencana bisa tiba jam 8 tapi lalu lintas macet bukan hanya lalu lintas kendaraan rupanya tapi lalu lintas orang juga macet karena itu mohon maaf kami datang agak terlambat tapi yang kedua izinkan kami menyampaikan juga rasa syukur Alhamdulillah bahwa selama beberapa waktu ini komunikasi arahan dari KPU khususnya kepada kita semua yang bekerja menyiapkan seluruh persaratan berjalan dengan amat baik kami benar-benar menyampaikan terima kasih telah diberikan pimpinan sehingga pagi hari ini bisa membawa dokumen itu dengan lengkap seperti disampaikan tadi ini adalah sebuah misi besar yang kami emban saya rasa semua yang bekerja di sini juga merasakan misi besar mudah-mudahan kita diberikan kemudahan di dalam mengemban amanat yang besar ini dan izinkan kami juga menyampaikan terima kasih apresiasi kepada semua petugas yang terlibat di dalam proses ini yang di lapangan berpeluh yang di lapangan membawa segala macam kebutuhan logistik yang mereka mengamankan yang mungkin mereka tak berada di dalam ruang-ruang ber-AC tapi mereka bekerja memastikan bahwa proses pemilu, pilpres berjalan dengan baik sebelum ini semua dimulai izinkan kami menyampaikan rasa hormat, rasa respect dan terima kasih kepada semua petugas-petugas itu dan kami berharap semoga di dalam perjalanan ke depan kami terus bisa mendapatkan bimbingan memastikan bahwa seluruh ketentuan yang ada dipenuhi dan kami berharap dan kami percaya di bawah kepemimpinan Bapak Ibu sekalian seolah pilpres pemilu akan berjalan dengan tertib, rapi, jujur, adil dan menghasilkan hasil yang nantinya kredibel di hadapan seluruh rakyat Indonesia kami atas nama pasangan, salon dan seluruh partai koalisi menyampaikan terima kasih atas sambutan yang hangat pada pagi hari ini semoga ini menjadi awalan yang baik bagi perjalanan untuk kebaikan bangsa terima kasih kurang lebih mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh